Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin berbagi cara cek harddisk atau cek kesehatan harddisk Bagi kalian yang ingin membeli harddisk bekas atau second Kita harus cek dulu ya apakah harddisk normal atau ada bad sektornya Atau kita bisa cek langsung harddisk yang berada di komputer kita Atau laptop kita Untuk cara mengetesnya kita menggunakan aplikasi bernama harddisk sentinel Dengan aplikasi ini kita dapat menganalisa serta dapat mengetahui kesehatan dan performa harddisk kita Dengan begitu kita dapat mencegah atau mengantisipasi kehilangan data kita Kalian bisa mendownload aplikasinya di link di deskripsi Cara installnya sangat mudah ya tinggal next next saja sudah selesai Aplikasinya sudah terbuka Oke sekarang kita akan membaca atau menganalisa harddisk kita satu persatu Kita lihat disini ada 3 harddisk ya Harddisk pertama adalah harddisk internal yang terpasang di pc Ini adalah untuk operating system windows Yang kedua harddisk internal juga terpasang di pc untuk menyimpan data Dan yang ketiga adalah harddisk eksternal yang kita calokkan ke pc Jadi ketiga drive ini kita akan cek satu persatu Selanjutnya di bagian bawahnya ada c dan d Ini adalah partisi dari harddisk pertama E dan F partisi dari harddisk kedua Dan yang G eksternal harddisk Oke kita mulai menganalisa dari harddisk pertama Kita lihat di tab overview Terdapat performa 100% Ini artinya harddisk kita masih bagus Dan di health atau kesehatan juga 100% Artinya masih bagus juga Jadi kalau untuk operating system harus bagus ya Dari performanya dan kesehatannya harus 100% Jika di bawah 100% atau kondisinya tidak baik Maka nanti kita akan menemukan masalah di operating systemnya Bisa menyebabkan blue screen, crash, lambat, lemot Terkadang suka restart sendiri Itu akibat dari harddisk yang sudah bad sektor Kalau kita sekedar untuk menyimpan data saja Di bawah 100% Misalnya 85% 90% Itu tidak masalah Kemudian di tab temperatur Juga bagus ya Suhunya tidak panas Kemudian di tab semat Juga bagus ya Tidak ada tanda kuning atau merah Selanjutnya Kita lihat di disk 2 nya Performanya bagus ya 100% Pesehatannya 99% Masih kurang ya Kalau untuk menyimpan data tidak masalah ya Tetapi jangan dipakai untuk operating system Windows Nanti bisa terjadi masalah Kita harus cepat membackup datanya Jangan sampai harddisk rusak Dan datanya tidak selamat Oke ya Ini temperaturnya masih stabil Di tab semat kita bisa mengetahui letak errornya ada di mana Ini terdapat tanda kuning ya Tanda peringatan Di kesehatannya 99% ya Karena ada satu tanda peringatan Tanda seperti ini belum parah ya Kalau sudah tanda merah baru itu parah Disini kita bisa menghilangkan tanda ini Dengan cara menghilangkan centangnya Maka persentase berubah menjadi 100% Atau kita bisa mengganti nilai value 200 Dengan menambahkan tanda min di depannya menjadi min 200 Jika kalian ingin merubahnya sesuaikan saja nilai value nya ya Oke sudah berubah menjadi 100% ya Selanjutnya di harddisk 3 Kesehatannya 96% Ada satu tanda peringatan Nilainya 200 juga Kita berubah angkanya menjadi min 200 Oke Maka berubah menjadi 100% ya Oke ya Tapi ingat ya Cara ini tidak membuat harddisk kita menjadi benar Ini hanya menghiden saja Oke demikian dari saya cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton